Halo guys, balik lagi di channel gue Andri GV Kali ini gue kasih tau ke kalian nih aset-aset penting ya Untuk seorang konten kreator yang bisa menghasilkan uang Ya siapa tau kalian pengen jadi konten kreator Atau ada yang mau cari uang selain dari investasi, trading ya Di internet dengan modal ya, tadi yang gue bilang Cuma modal internet, HP, kalian udah cukup bisa menghasilkan uang Dimana aja, kerjanya dimana aja udah enak Sekarang apalagi banyak dari ibu-ibu, anak muda, semuanya udah pada jadi konten kreator Karena menurut gue sih sangat-sangat mudah untuk kalian coba Kalau kalian mau menghasilkan uang dari konten kreator atau internet Yang pertama itu dari Youtube Gue dari Youtube itu dimulainya emang gue dari Youtube Lalu pindah ke Instagram Dari Youtube itu enak, ketika kalian udah sampai peraturan Maksudnya udah sampai kriteria atau target yang ditentukan oleh pihak Youtube nih Kalian bakal dapat uang dan video atau karya kalian itu bakal dibayar sama pihak Youtube Nah, jadi kalian harus kejar jam tayang atau subscriber kalian tuh harus dikejar dulu Baru bisa dibayar Menurut gue itu, share-share video disitu tuh udah kayak kita investasi Menurut gue investasi itu enggak harus bentukannya kayak aset-aset kripto, saham, tanah, dan lain-lain Itu banyak sebenarnya dalam investasi Yaitu investasi menurut gue tuh sesuatu hal yang bisa menghasilkan uang dalam jangka panjang Maksudnya, contohnya kayak video atau kayak karya kalian yang di-share di Youtube Itu bakalan nanti, kalau banyak peminatnya atau penontonnya ya kalian bakalan dibayar lebih banyak lagi Contohnya gue, gue di Youtube, dimulai di Youtube dan gue juga nge-share desain gue Minta itu bikin ilustrasi-ilustrasi itu dalam artian anime, karakter Kalau kalian nge-check Instagram gue atau Youtube gue yang satu lagi Itu disitu gue sering banget ngebuat sebuah karakter-karakter anime, ilustrasi Kalian gue review, itu juga bisa jadiin sebuah aset buat kalian Investasi buat kalian untuk menghasilkan uang Ada lagi juga gue bisa nge-share dimananya, nyari endorsean atau cari klien di Youtube juga enak juga Jadi ketika, gue kan seorang desainer juga nih Jadi ada klien minta buatin contoh kayak aplikasi, website, atau ilustrasi Ilustrasi itu kayak anime atau icon dan lain-lain itu Mereka minta request ke gue, ya gue minta bayaran segini Kalau berdua itu yang bersangkutan udah setuju ya Harga dan pembuatannya seperti ini, ya kalian bakalan dibayar Itu enaknya Lalu lanjut lagi selain Youtube Nah Youtube itu penting buat kalian-kalian Coba aja dulu ya, daripada bengong Nah, yang kedua itu Instagram Instagram itu juga gue sama kayak Youtube ya Meskipun monetnya kurang maksimal Maksudnya pembayarannya kurang maksimal seperti Youtube ya Karena di Instagram itu ibarat cuma ngasih GIF aja Jadi penonton atau siapapun audiens kalian yang suka sama video kalian ngasih GIF Kalian bakalan dapet duit Untuk seperti dibayar video itu monet belum ada ya Maksudnya mungkin di luar negeri udah ada Tapi masuk ke Indonesia belum Tapi lumayan untuk kita Ngebangun personal branding Jadi orang-orang tuh tau siapa kita Orang-orang tuh tau Oh ya ini seorang desainer, seorang trader dan lain-lain Nah itu juga bisa menghasilkan uang dan bisa menarik peminat Atau klien-klien yang ingin memakai jasa kita Kalau enggak gitu Yang ketiga ada TikTok Nah TikTok ini juga benar-benar audiensnya ngangkat ya Maksudnya dalam hati yang ngangkat nih Cepat ramainya meskipun followers kalian tuh sepi Nah TikTok ini juga bisa menghasilkan uang Seperti kalian bisa jualan disitu Jualan afiliate, jadi jualan online disitu bisa Terus kalian dibayar juga pakai GIF juga bisa Jadi banyak penghasilan nih Kalau kalian ngebangun beberapa media sosial kalian Untuk personal branding kalian Untuk menghasilkan uang Itu penting banget untuk kalian yang mau jadi content creator Nah satu lagi nih Yang hampir sama kayak Youtube enaknya Yaitu Fanpage Yaitu FB Facebook Nah Facebook itu ada akun utama ada sama halamannya Jadi ada dua nih Jadi dua-duanya sebenarnya bisa di monet Cuman Setelah kalian mau coba dua-duanya atau enggak Nah Fanpage Yang gue bahas Fanpage dulu halaman Mungkin nanti yang akun utama nanti aja Nah Fanpage ini Halaman ini kayak Youtube guys Jadi video kita bisa dibayar Abis itu real kita bisa dibayar Terus dikasih GIF juga lengkap semuanya kayak Youtube Tapi Harus sesuai standar sama Meta atau Facebook Kalian harus capai target seperti followersnya Berapa followers ya kan Yang harus kalian capai Terus videonya juga harus original Dan enggak ada yang ambil-ambil itu Karena nanti kena pelanggaran Mending kalian cari aman dulu Terus di Youtube juga begitu Sama sebenarnya di Youtube sih Tapi ya persyaratan beda-beda aja Cuman tetap Untuk pembayarannya Videonya dan lain-lain itu sama aja Mungkin ya dari sistemnya beda-beda Dari pihak Ebi maunya begini Baru dibayar segini yang besar Dan lain-lain Jadi enak banget Kalian bisa nyebaring karya kalian Yang suka desain dan lain-lain Ke berbagai media sosial Dan disitu kalian bakal dapat klien Dan enggak susah-susah ya kan Nyari sana-sini Ngomong ke sana-sini Ya kan Ya bagi gue investasi itu banyak Investasi itu ya keseluruhan Yang dimana kita bisa Memanfaatkan peluang Untuk jangka panjang Contohnya ya gue ini semua udah gue cobain ya Tentu trading dan lain-lain Dan emang Haus akan hal itu Jadi gue harap kalian juga Terbuka pandangan kalian Untuk bisa coba banyak hal Banyak lebih menarik Karena kita enggak tahu rejeki kita itu di mana Bisa aja kalian bukan di trading Bisa aja kalian Investasi seperti saham aja Investasi jangka panjang Ada yang Kan banyak orang itu beda-beda Kalau investasi Ada yang cocok sama reksadana aja Oke Enggak apa-apa Enggak masalah Ada yang cocok sama properti Investasi properti Enggak masalah Ada yang di saham Ada yang nyaman di forex Sebenarnya enggak ada yang salah juga Itu tergantung Kenyamanan kalian Gaya trading kalian Ada yang maunya jadi konten kreator Youtuber aja Oke enggak apa-apa Tapi lebih baik Lebih banyak pemasukan Daripada pengeluaran Jadi sumber pemasukan itu ditambah Kerannya makin banyak Makin baik Jadi keran Ada lima keran Pemasukan Jadi satu kerannya kalian mati Masih ada sisa empat Kalau satu yang mati Masih ada tiga Enggak mungkin kan Mati semuanya Jadi Daripada kalian Apa namanya Memanfaatkan cuma satu sumber penghasilan Lebih baik kalian buka keran lainnya lagi Apa salahnya dicoba Masih muda Mumpung kalian masih muda Mumpung kalian masih Sehat Alhamdulillah Masih sehat panjang umur Masih bisa nyoba ini itu Daripada nongkrong Enggak jelas Mending kalian Cobain hal-hal yang produktif Yang positif Ingat Enggak ada kata terlambat Enggak ada kata terlambat Karena gue trading pun Enggak di usia muda Maksudnya Enggak di usia 19 tahun Kalian banyak banget Yang di grup gue Yang masih investasi Di atas 18 tahun Buseh keren Di Apa ya Di masa-masa gue Di umur 19-20 Masih main PS Ya itulah Masa-masa Bodoh gue gitu Masih kayak Ya gak jelas Kesana kemari Oke Yang penting satu sih Ya Gitu lah Kalau kita Enggak memaksimalkan Teknologi yang sekarang Kita bakal ketinggalan Kita bakal ngerasa Kalau teknologi itu Membawa keburukan buat kita Sebenarnya enggak gitu Kalau kita ngeliat sisi lain Nah kebanyakan Ngeliat sisi buruk itu Enggak akan bisa ngeliat peluang Hal baru Yang bisa menghasilkan uang Menurut gue Jadi Kemungkinan kedepannya Di Youtube gue Gue bakalan Korek terus Gimana caranya kita bisa Menghasilkan uang Dari berbagai aspek Yaitu investasi Internet Dan lain-lain Ya Membuka Ya Meskipun enggak Buat Menjadi penghasilan utama kalian Ya buat sampingan Buat jajan-jajan Lumayan Ya kan Daripada kalian Nongkrong Yang gak jelas Ya kan Lebih baik Kita cari Cuan profit Dimana aja Dan ini enggak akan Apa namanya Mengambil waktu Penuh kalian Jadi kalau kalian Yang masih kerja Di kantor Ya Masih kayak Ada Kerjaan di Jalanan Ya Ya kan banyak Kayak ojek online Dan lain-lain Nah untuk kalian Ojek online juga bisa Jadi konten kreator Kalian bisa video ini Itu bisa menghasilkan profit Lumayan Cuan Ya kan banyak banget Sekarang di tiktok Yang Jadi ojek online juga Yang jadi konten kreator Ya lumayan kan Jadi Yang penting Ya itu Prosesnya kalian nikmati Jalanin Karena gak ada yang Istana Oke Karena udah hampir 9 menit Jadi itu aja Yang aset-aset yang dimiliki Konten kreator Ya itu Seperti HP Laptop Sebenarnya laptop itu Bakangan Kalau kalian belum punya HP Laptop Ya internet Media sosial Itu aset terpenting Untuk seorang konten kreator Karena kalau gak ada itu semua Ya gak akan bisa kerja Gak akan bisa ngapa-ngapain Ya kan Begitupun gue seorang Illustrator atau pembuat website Atau aplikasi Yang gue butuhin apa Laptop HP Terus internet Terus media sosial Buat ngeser karya gue Kalau gue gak ngeser karya-karya gue Ya mereka gak tau Gue itu Mereka tuh pengen Maka jasa gue tuh Apa Skillnya apa Mereka gak tau ya Karena mereka tau Oh ya Saya Henry bisa Trading Bisa investasi Saya Henry bisa juga Bikin website Aplikasi Bisa bikin Karakter-karakter Kayak ilustrasi Anime Desain grafis Dan lain-lain Berarti bisa pake Henry nih Maksudnya pake jasanya nih Berarti Enaknya gitu Jadi Skill Atau Kelebihan kalian Bisa kalian expose Explore ya Bisa kalian expose Ke berbagai media sosial Dan orang-orang bakal tau Dan akan lebih gampang Mencari Cuan atau profitnya Oke Jadi kalau kalian ada pertanyaan Bisa DMV gue Atau bisa langsung Komentar video ini Kemungkinan kedepannya Gue akan lebih Ngasih tau Gimana caranya Ngedapatkan uang Lewat internet Selain dari trading Trading tetep kok Investasi tetep Tapi gak salahnya Kalau kita coba Ke bidang lain Siapa tau kan Ada yang cocok untuk kalian Oke Terima kasih yang udah nontonin video gue Sampai jumpa lagi Di next video Sampai jumpa lagi